Pemerintah pusat diketahui akan membangun jalan tol yang dinamakan tol sekayu yang akan dibangun dalam waktu dekat ini. Dari informasi yang berhasil dihimpun, jalan tol sekayu ini nantinya akan melewati wilayah Kabupaten Muarujambi. Ada dua kecamatan yang akan dilalui, yaitu Jambi Luar Kota dan Kecamatan Mestong yang terdiri dari 8 desa dan 1 kelurahan. Khusus untuk kecamatan Mestong akan melewati desa Sungai Landai, Pondok Meja, Marosa Bapo dan Sebapo. Terkait pembangunan jalan tol ini, Kepala Bidang Tata Kelola Lingkungan Hidup Muarujambi, Refriandi mengatakan, untuk survei lapangan sudah dilakukan pada tanggal 23 Januari lalu oleh tim penyusun Amdal, yang nantinya akan dikomunikasikan dengan Kepala Desa Camat dan masyarakat setempat yang terkena dampak. Serta proses penilaian Amdal dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Pusat. Sementara itu instansi yang terlibat dan masyarakat yang terkena dampak nantinya akan diundang dan akan dibahas bersama-sama dalam waktu dekat, agar tidak terjadi ketimpangan dalam pembangunan jalan tol tersebut. Tanggal 23 Januari 2019, jadi hasil konsultasi publik itu akan dilakukan selupi lapangan oleh tim penyusun Amdal, yang nanti berkoordinasi dengan Kepala Desa Camat dan masyarakat yang sekitar terkena dampak. Jadi ini sudah hampir sebulan. Heri Raden, Jambi TV Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.